this could be us so back to what I would say hello hello guys welcome to channel it and say sebelum menontonnya lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya belum ketinggalan sama update-an update-an mimin iklannya jangan di skip oke ini mimin dabbling aja ya guys ini komik my best mommy bibi jangan bilang aku yang sudah memberi tahumu itu katanya gitu song TV ternyata memiliki simpanan di luar katanya gitu guys minjing wanita itu juga mah hamil mungkinkah ada janin lelaki di dalam perutnya katanya terima kasih sudah memberitahu bibi tentang hal ini tahu kamu siapa wanita itu katanya gitu guys kamu jangan tanya padaku katanya selamat menikmati karena aku sedang bermain-main kata si Minjing nih guys tapi Fang Minjing pasti akan menelidikinya wanita tidak bisa ditolerir hal seperti ini katanya gitu guys dan wanita yang pencuriga adalah yang paling menyebabkan bagi suaminya katanya gitu pasangan itu cepat atau labat tadi akan pisah guys tau gak kamu apa yang terjadi dengan kasus pembunuhan sia tentu saja aku tau kata Minjing nih guys ini agak rame disini ya Mimin lagi di luar soalnya saat itu Song TV berselingkuh dari istrinya dan berselingkuh dengan sekretaris wanita Fan Jing namanya gitu guys si Yow sangat marah dan meminta membereskan dirinya dan meninggalkan rumah keduanya telah bercerai selama beberapa bulan kita boleh bercerai tapi kita harus melalui prosedur perceraian di Departemen Urusan Sipil di Pedesaan katanya gitu guys jadi harus ada surat cerainya gitu maksudnya yang urusin karena begitu perceraian terjadi di Biro Urusan Sipil Kota B semua orang akan mengetahuinya katanya ketika mereka tiba di Pedesaan Song TV menarik kembali kata-katanya dan menolak untuk bercerai saat itu pasangan tetangga datang untuk membujuk tapi si Yow marah dia sangat marah sehingga dia membunuh pasangan yang mencoba memujuk mereka untuk tidak berpisah katanya gitu guys eh ujung-ujungnya jadi pembunuh ini sebelumnya Song Pilan mengatakan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu katanya gitu guys Pak Tua Song melakukan operasi plastik dan mengubah Liang Shimo menjadi si Yow katanya gitu guys jadi Liang Shimo lah yang berpura-pura menjadi ibuku dan bertangkah hebat dengan Song Fipe di halaman lalu membunuh tetangga itu dan menyalahkan ibuku katanya gitu kau melewatkan satu hal lagi katanya gitu guys pasangan tetangga yang dibunuh si Yow adalah orang tua kanung panjing katanya gitu bukankah panjing seorang yatim piatu yang ditunggu di Pantik Asuh ya Pantik Asuhan tepatnya berada lah milik keluarga Hau katanya gitu guys jadi sebuah misteri akhirnya agak terpecahkan sedikit ya guys disini ya guys dia awalnya ingin bergabung dengan keluarga Hau tetapi orang tua kandungnya mendatanginya katanya gitu guys orang tua kandungnya menjadi batu sandungan baginya untuk bergabung dengan keluarga Hau sehingga ia bertekad membunuh seseorang dengan pisau pinjaman dia tidak ingin Song Tipe membereskan diri dan meninggalkan rumah katanya gitu guys jadi dia mendorong Song Tipe untuk merancang kasus pembunuhan tidak baik nenekku dalam bahaya kata si itu guys apa namanya si Minjing nih selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa di subscribe, like, dan komen! Selamat Tahun Baru dan Selamat Natal! Bagi yang merayakan ya guys! See you! Bye bye!